Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum morfologi dan anatomi tumbuhan Hari ini kita akan membahas terkait dengan morfologi daun, sirih, warus, siku, dan cocor Yang pertama disini adalah kita akan membahas terkait dengan morfologi dari daun sirih Yang pertama adalah bentuk daun, bentuk daun seperti lanset Bisa dilihat dari bentuk helayan, dimana bagian terlebar terdapat di bagian bawah tengah-tengah helayan Selanjutnya yaitu bagian dari penyusun daun Yang pertama disini bisa kita lihat adalah ada pangkal daun Terus ini merupakan pangkal daun Ada pangkal daun Terus yang di atas merupakan ujung daun Dimana pada sirih ujung daunnya runcing, pangkal daunnya membulat Susunan tulang daunnya menyirip Tepi daunnya berombak Warna daun hijau Ada juga daun sirih yang berwarna merah Daging daunnya seperti kertas Permukaan daun ketika kita rabah, dia berbingkul-bingkul Tata letak daun Selanjutnya yaitu ada daun waru Daun waru bentuknya, bentuk daun atau bangun daun Berbentuk seperti jantung Bisa dilihat dari helayannya Dimana bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helayan Selanjutnya kita ke bagian penyusun daun Yang pertama adalah ujung daun, ujung daunnya runcing Terus pangkal daunnya berlekuk, tulang daunnya bertulang menjari Silahkan juga diperhatikan Terus ada tepi daun ketika kita merabah, dia bertepi rata Warna daunnya hijau Terus untuk daging daun, dia seperti kertas Permukaan daunnya kundul atau rata Letak daunnya itu bersilang Itu untuk yang daun waru sampel Kita selanjutnya itu ada daun singkong Untuk daun singkong sendiri Yang pertama adalah Mulai dari bentuk dari daun singkong Itu bentuknya seperti bulat Bangunnya bulat Terus selanjutnya ujung daunnya dia meruncing Pangkal daunnya meruncing Tulang daunnya menjari Tapi daunnya rata Warnanya hijau Terus untuk daging daun Itu seperti kertas perkamen Pada saat kita merabah Terus permukaan daun Untuk yang daun singkong itu licin Terus untuk tata letak daun Dia tersebar Selanjutnya yaitu setelah kita yang keempat Yaitu cocor bebek Dimana cocor bebek ini yang pertama adalah Bentuknya bulat Bangunnya bulat Karena kalau dilihat dari helennya itu Yaitu bagian terlebar Terdapat di bawah tengah-tengah helen Terus selanjutnya bagian penyusun dari Daun cocor bebek Yang pertama adalah Ujung daun Bisa kita lihat Ujung daunnya tumbul Terus selanjutnya Karena pangkal daunnya membulat Untuk susunan tulang daun Dia menyirit Terus untuk tepi daunnya Itu beringgit Ya coba diperhatikan Untuk warna daun Itu hijau Terus untuk Daging daun Bisa diperhatikan Karena dia berayang ya Jadi untuk dagingnya Untuk daging daun Dia berdaging Terus untuk permukaan daun Ketika kita Raba Itu gundul Terus untuk Tata letak daun Yaitu berhadapan Bersilang Antara satu daun Dengan daun yang lainnya Sample selanjutnya Yaitu Batang Disini Sample dari tumbuhan Dari batang bayam Yang pertama Berdasarkan jelas atau tidaknya batang Ini batang bayam Berbatang jelas Dengan tipe batang Basah, lunak, dan berair Terus selanjutnya Yaitu Bentuk batang ini Ketika kita mengotong secara melintang Terus selanjutnya Permukaan Batang ketika kita merabah Itu licin Terus selanjutnya Untuk yang warna Warna dari batang bayam Yaitu hijau Terus untuk Percabangannya Yaitu monopodial Percabangan dari batang bayam Terus untuk Arah tubuh batang Yaitu tegak Lurus Sample kita yang selanjutnya Yaitu untuk yang batang pada rumput teki Sila coba kita perhatikan Yang pertama dari rumput teki ini Yaitu berdasarkan jelas atau tidaknya Jadi ini dia berbatang jelas Dengan tipe mendong Terus selanjutnya Untuk yang batang Bagaimana bentuknya Ini kita akan mencoba memotongnya Secara melintang Disini akan terlihat Bahwa batang pada rumput teki Bentuknya segitiga Jadi contohnya seperti ini Jadi bentuknya segitiga Setelah kita memotong secara melintang Terus selanjutnya Yaitu untuk permukaan batang pada rumput teki Ini ketika kita rabah Itu licin Terus warnanya cenderung hijau Untuk yang batang pada rumput teki Terus untuk percabangannya Yaitu dia monopodial Terus arah tumbuh batang itu Tegak lurus Sampel kita yang selanjutnya Yaitu umbi lapis bawang merah Dia ini batangnya tidak jelas Terus selanjutnya Dia merupakan modifikasi dari batang Yang tadinya batang Berubah fungsi Sehingga dia menjadi umbi lapis Apa penyebabnya? Yaitu karena Batang ini memiliki batang sejati Yang berbentuk seperti cakram Tipis, pendek Sebagai tempat Melakarnya akar dan mata tunas Atau titik tumbuh Di atas inilah terdapat batang semu Yang tersusun dari pelepah-pelepah daun Dan berada di dalam tanah Sehingga dia berubah Bentuk dan fungsi Menjadi umbi lapis Makanya dikatakan Bahwa umbi bawang merah ini Merupakan Modifikasi dari Batang yang berubah bentuk Menjadi umbi lapis Sample kita yang selanjutnya Yaitu Ada rimpang atau rizoma Rimpang atau rizoma Dari lengkuas Dimana rimpang atau rizoma ini Merupakan modifikasi dari batang Yang tadinya berawal dari batang Menjadi rimpang Apa yang menyebabkan terjadinya modifikasi? Karena dia beralih fungsi Sehingga yang awalnya dari batang Dia menjadi rimpang Sebetulnya rimpang atau rizoma ini Merupakan batang sejati Karena perubahan fungsi Sehingga dia berubah Yang tadi fungsinya sebagai batang Berubah menjadi rimpang atau rizoma Sampai jumpa di video selanjutnya